Halo, apa kabarnya kelas 6? Oke, sehat semua ya? Baik, anak-anak kelas 6 Kali ini teacher akan berbagi informasi tentang Mata pelajaran komputer Atau TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 6 Nah, tentu kalian sekarang sudah tidak kelas 5 lagi Tetapi kelas 6 Meskipun kalian belajar di rumah Tentu kita perlu tahu dong Apa yang perlu kita pelajari di mata pelajaran komputer Meskipun kita belajar dari rumah Oke, kali ini teacher akan orientasikan Atau kenalkan ke kalian semuanya Bahwa kita belajar komputer menggunakan modul Yang sudah teacher memiliki Yaitu Panduan belajar Atau modul teknologi informasi dan komunikasi Dan di kelas 6 ini Ada materi yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah presentasi Ya, jadi Kalau di kelas 5 kalian waktu tahun acara yang lalu Kalian belajar Excel Kali ini kalian akan belajar powerpoint Atau pengolah presentasi Nah, lebih lanjutnya kalian akan tahu nanti Setelah melihat daftar isi yang akan dicerbuka Oke Jadi tampilannya seperti ini Ya, tidak besarkan dulu Oke Ini daftar isinya Perlu kalian ketahui bahwa Di pengolah presentasi yang akan kita pelajari itu Yang pertama adalah mengenal microsoft powerpoint Apa sih kegunaan dari microsoft powerpoint Kalau kalian di kelas 4 itu sudah belajar microsoft word Di kelas 5 belajar microsoft excel Dan yang terakhir di kelas 6 kalian belajar microsoft powerpoint Nah, ini penting Kalian perlu ketahui dan kuasai semua ilmunya Dengan video-video Setelah video ini Mungkin di minggu-minggu yang akan datang Bicara akan berikan tutorialnya Untuk penugasan dan penjelasan materi Oke Yaitu Pertama mengenal microsoft powerpoint Yang kedua Menggunakan microsoft powerpoint Nah, setelah mengenal baru menggunakan Lalu Dilanjutkan dengan Mulai berlatih Ya, berlatih menggunakan microsoft powerpoint Oh ya Teacher lupa Kelas 6 ini Semua punya komputer ya Di rumah ya Oke Jadi nanti akan ada latihan 1 Membuat slide untuk poster Nah Poster ini maksudnya poster ya Lalu latihan 2 Membuat slide untuk Iklan Nah, ada poster Ada iklan Kita akan buat dengan powerpoint Lalu membuat animasi sederhana Nah, animasi sederhana itu seperti Eh, animasi berjalan Hurufnya berjalan Gambarnya memutar Seperti itu Kita gunakan Kita gunakan fasilitas animasi yang ada di microsoft powerpoint Berikutnya juga ada membuat animasi dengan efek Entrance Nah, efek entrance ini ada salah satu fasilitas yang ada di powerpoint Dan itu kita tinggal pilih Kita tinggal Mana yang sesuai dengan yang kita sukai Animasinya Untuk animasinya ya Macam animasinya Latihan 3 Nanti kalian akan membuat animasi dengan efek Fly in and well Nah, nanti kalian bisa pilih di Efek entrance ini Nanti Kita akan membuatkan videonya ya Memunculkan gambar secara beruntun Atau berurutan Nah, ternyata masih banyak latihan-latihan yang harus kita buat nanti Ini semuanya membuat animasi Kategorinya adalah membuat animasi di microsoft powerpoint Nanti akan ada juga kalian membuat grafik di akhir dan hyperlink Nah, ini cukup untuk pembelajaran yang semester 1 Dilanjutkan dengan pengenalan internet Nah, kelas 6 Kelas 6 itu pasti sudah Tidak asing lagi sama internet ya Semua sudah ceku internet Tetapi kalian juga perlu tahu Pengertiannya internet itu Nah, apa Sejarah internet itu Bagaimana Manfaatnya itu apa internet itu Hal-hal buruk dari internet itu apa Nah, kita semua harus tahu ya Dan lain sebagainya Nanti masih banyak sampai disini Ya, ini mulai kita masuk ke Semester Genap nanti Kemungkinan ya mudah-mudahan Kita sudah Apa namanya Sudah tidak ada covid lagi Jadi kita bisa lanjut belajar komputer di Ruang komputer kita di SD Mangala ya Berikutnya mengenal situs jaring sosial Nah, jaring sosial itu Seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya Kalian tentu wajib punya yang namanya Email Kalian nanti akan membuat email Nah, mengenal dashboard dan jendela kerja Gmail Dan perkenaan semuanya ini Nanti kita jelaskan Kita bahas Dengan Lengkap Perkenaan dengan email ini Bagaimana kita menulis email Bagaimana kita Mendapatkan email Membalas email dan lain sebagainya Nah, jika di semester 2 Waktunya cukup Nanti kita akan Buat yang namanya blog Ya Fungsi dan penggunaan blog Tentunya blog yang gratis Misalnya seperti blog spot Ya Itu mudah Buatnya nanti Dicerakan juga Promosikan yang Sudah dicetunya Supaya kalian tertarik Untuk menjadi Anak-anak yang Menyukai Dunia internet Dengan blog Ya Kalian membuat tulisan apa Kalian bisa posting Dan kalian bisa Memuatkan itu semua Di internet Dan tentunya Kalau kalian pinter Nanti Kalau dewasa Itu bisa menghasilkan Apa namanya Penghasilan Dari internet Oke Itu saja Yang Dicersampaikan Di video ini Mudah-mudahan Jelas Kemana Arah kita Akan belajar Untuk Mata materi Atau Mata pelajaran Komputer ini Mudah-mudahan Kalian termotivasi Dan banyak hal Yang perlu kalian Ketahui Tetapi Tidak Harus kalian Belajar dari Video yang Dicebuat Tetapi Kalian juga Harus Mencari sendiri Sumber-sumber Yang Kalian bisa Banyak dapatkan Lebih banyak Lebih bagus Dari Luar modul ini Kalian Akan memperkaya Pengertauan Kalian sendiri Misalnya Contoh Kalian akan Menggunakan Video-video Tutorial Dari Luar modul ini Juga boleh Silahkan Jadi itu Yang dapat Ditersampaikan Di video Orientasi Mata pelajaran Kali ini Nanti Doktor isinya Akan Dicebagikan Sejarakan Di minggu depan Dan kita Akan langsung Mulai Untuk Belajar Bersama Oke Cukup untuk Minggu ini Kalian hanya Mendapatkan Informasi Tentang Parentasi Mata pelajarannya Saja Dan Mudah-mudahan Kalian sudah tergambar Nanti akan Belajar apa Dan Memotivasi Kalian Untuk Belajar Lebih Giat lagi Oke Cukup sekian Video dari Teacher Tetap Di rumah Saja Kalau kalian Berkias Pakai Masker Cucilah Tangan Dengan Sabun Makanlah Makanan Yang Bergisi Supaya Kita Sehat Selalu Oke Sampai Jumpa Dadah 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 Dadah